Hai bintang timur utrafajar, kau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa Oke, Bapak-Bapak ini tentang Lucifer, tapi dengar Bapak-Bapak bahasa Inggris kill James katakan apa How are the fallen from heaven? O Lucifer, sun of the morning, so star of the morning How are the cut down to the ground which did weaken the nations? O Lucifer, sekarang saya mau pakai bahasa Hebrani Lucifer bahasa Hebrani namanya Hilal ben Shashar Kalau saya translate Hilal ben Shashar itu Hilal bahasa Hebrani itu sabit, Udan sabit, Shashar itu bintang Jadi tanda, ini Bapak-Ibu Hilal ben Shashar Lihat, ini Lucifer bahasa Ibrani, Hilal ben Shashar ini bahasa asli, jangan bilang translate saya di Indonesia, translation jelek Hilal ben Shashar, tunggu tunggu saya belum selesai, kalau Hilal ben Shashar itu Hilal ben Shashar Ini tanda Lucifer dalam Firmat Tuhan Kalau di Indonesia itu PKI So ini Hilal, ini Shashar Bapak-Ibu, tunggu tunggu saya kasih jalan Bapak-Ibu, sekali lagi Hilal ben Shashar artinya apa? Sabit sama bintang Bintang So jadi tandanya dalam Firmat Tuhan, ini Bapak-Ibu, ini tanda Lucifer dalam Firmat Tuhan, Hilal Shashar Kalau saya lihat, kasih lihat ini orang Yahudi, oh ini Lucifer Tapi ini, ditranslate lagi dalam Islam, ini tanda Islam Ya, di muslim mereka itu Ya, so Bapak-Ibu, tanda mereka Lucifer Mau lihat bagaimana saya tulis bismillah bahasa Arab? Ini bismillah benar? Ya Tapi bismillahirrahmanirrahim bahasa Arab, mirip 666 bahasa Ibrani Kalau masih orang percaya, Bapak-Ibu, saya belajar Islam banyak, saya bersaksi depan Muslim, karena saya bisa bahasa mereka Saya beritahu bahasa Arab sekarang, bukan Arab Setelah Bapak-Ibu ini, kita selesai Tahu Bapak-Ibu, Allahu Akbar ya? Ya Berapa kali mereka harus katakan Allahu Akbar setiap hari? 5 kali 5 kali mereka berdoa Setiap saat? Setiap saat, setiap minit Tapi berapa kali wajib buat mereka? 5 Setiap hari, Bapak-Ibu, mereka harus katakan Allahu Akbar 111 kali Wow Kecuali hari Jumat Hari Jumat tidak wajib Kalau mereka mau katakan Allahu Akbar, tidak apa-apa Kenapa Bapak-Ibu tanda jahat sekarang Allahu Akbar? Pasti kalau sekarang ada orang yang katakan Allahu Akbar, kita akan lari Takut? Karena itu tanda jahat Kenapa tanda jahat hari ini? Itu mereka pakai nama Allah Tapi Bapak-Ibu, setiap hari orang Muslim pakai Allahu Akbar 111 kali Selama 6 hari, karena hari Jumat Jadi, Bapak-Ibu hitung seperti anak sekolah minggu 6 111 kali Selama 1 minggu, berapa kali mereka harus katakan? 6 Tidak usah, Bapak-Ibu bingung, saya ada gambar ini Satas 3 dan hari Jumat 2 tanda nama 3 tanda jahat hur poich Akhir zaman istri Islam, Radikal Bapak-Ibu harus datang Dan mereka membuka meterai yang ketiga di buku Wahyu Baca Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6 Makanya setiap mereka mau, kita akan beri ini hari Jumat Hari Jumat Wahyu 6 ayat 5 dan 6 Wahyu 6 ayat 5 dan 6 Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga Aku mendengar makhluk yang ketiga berkata Mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat Makhluk itu berkata Secupak gandum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu Oke, jangan rusakkan Semua akan rusak kecuali minyak dan anggur Hari ini saya sudah menjelaskan tidak minyak dan anggur Orapan sama sukacita yang adalah Fimaduan dan gereja Jadi, waktu meterai yang ketiga dibuka Atau yang namanya kuda hitam datang Semua akan rusak kecuali gereja Minyak dan anggur Bapak-Ibu Ini kuda yang hitam Siapa kuda yang hitam? Selalu ada pertanyaan Sebelum datanglah ISIS Susah untuk mengerti Kenapa kuda hitam? Ini Bapak-Ibu bandera ISIS, hitam Tapi tidak artinya Ini yang maksudnya dalam ayat ini Saya selalu curiga Bapak-Ibu Saya mau membuktikan Saya sudah bersaksi banyak ISIS itu adalah kuda hitam Ada banyak setuju Banyak tidak setuju Satu kali saya cari sendiri Dalam website Tentang ISIS Buat ISIS Saya hitung Waktu saya hitung gambar ini Saya langsung download Saya punya sekarang Saya, Bapak-Ibu, download Gambar dari website ISIS sendiri Maksud saya Ini yang bersaksi sekarang ISIS sendiri Lihat gambar ini ISIS, Bapak-Ibu Ini bandera mereka Bagdadi the Black Horse Khalifah Mereka namanya Kepala mereka Bagdadi Kamu adalah Black Horse Apa artinya Black Horse? Hidam Hidam Bapak-Ibu Terima kasih Bapak-Ibu Ibu Bapak-Ibu 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 Wow Exactly seperti Firmat Tuhan katakan So di genabi Semua akan rusak kecuali minyak Dan anggur Dan waktu katakan harga si gandum Si dinar saya sudah katakan hari ini Dinar itu uang yang paling mahal Kalau harga si gandum Roti si dinar artinya Harga roti mahal sekali Artinya ekonomi Jatuh Wow luar biasa terjadi hari ini Rupiah berapa hari ini Saya pertama kali Bekerja sebelum ISIS datang Tahun 2012 Saya tanya orang Indonesia pakai uang apa Mereka katakan rupiah itu apa Saya tidak tahu Mereka katakan 7 ribu rupiah satu dolar Itu tahun 2012 Hari ini rupiah dapat Pajak di Israel Sudah naik sampai 47 persen Espanya zero Yunani zero Amerika jatuh China mulai jatuh Asia jatuh Europa jatuh Rusia jatuh Iran jatuh Semua jatuh Pasti bapak yang jelas sekali Waktu ISIS datang Ekonomi jatuh Di seluruh dunia Firmat Tuhan katakan Waktu kuda hitam datang Harga si gandum Si dinar So jadi harga roti akan naik dan mahal So binar hari ini bapak Harga roti sudah mahal Dan ekonomi sudah jatuh Luar biasa Amin